Bismillahirrahmanirrahim Mat silah secara bahasa mat artinya panjang dan silah artinya penghubung Mat silah dibagi menjadi dua Pertama mat silah kosiroh dan yang kedua mat silah powilah Dari dua ini kita akan membahas satu persatu Mat silah kosiroh Jadi secara bahasa mat silah kosiroh mat panjang silah penghubung kosiroh pendek Atau secara istilah adalah hukum bacaan hak domir yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain hamzah Saya ulangi lagi jadi mat silah kosiroh adalah hak domir bertemu dengan huruf hijaiyah selain hamzah Baik tentunya ada syarat syaratnya itu ketika huruf sebelumnya dan sesudahnya itu berharokat Jadi tidak sukun seperti itu Contohnya apa? Contohnya adalah Fa'umuhuhawiyah Fa'umuhuhawiyah Jadi fa'umuhuhawiyah Jadi mana yang dibaca panjang yaitu bacaan hu Hu dibaca panjang satu alif atau dua harokat Dan pada bacaan fa'umuhuhawiyah tersebut sudah memenuhi syarat Yaitu di depan dan setelahnya itu berharokat Fa'umuhuhawiyah Selain itu Li robbihi lakanud Li robbihi lakanud Jadi hi dibaca juga satu alif atau dua harokat Karena hi tersebut adalah Hak domir dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah Jadi itu adalah pengertian dan contoh dari mat silah kosiroh Selanjutnya kita akan membahas tentang mat silah towilah Oke kita artiki dari segi bahasa Mat artinya panjang Silah penghubung towilah artinya panjang Jadi yang dimaksud mat silah towilah adalah Huruf ha domir bertemu dengan hamzah Saya ulangi lagi Mat silah towilah adalah ha domir bertemu dengan huruf hamzah Contohnya apa Yah sabu anna malahu akhladah Jadi syaratnya juga masih tetap dipakai Yaitu setelah dan sebelumnya itu harus berharokat Bagaimana panjangnya? Panjangnya sekitar 4 sampai 5 harokat Jadi bisa 4 harokat atau 5 harokat Tetapi kita harus konsisten Ketika di awal kita memakai 4 harokat Maka seterusnya 4 harokat Begitu juga kalau kita di awal kita memakai 5 harokat Maka seterusnya kita harus istiqomah dengan 5 harokat Baik saya akan mencontohkan kembali Bacaannya Yah sabu anna malahu akhladah 5 harokat Yah sabu anna malahu akhladah Seperti itu Jadi itu adalah pengertian dan contoh dari Masilah towilah Apakah ada pengecualian? Tentu ada Di dalam surat az-zumar Di situ ada bacaan Yardohulakum Jadi tetapi bacaan hu dalam lafat Yardohu itu dibaca pendek Beda dengan selain sebelumnya Jadi itu adalah pengecualian Yardohulakum Pengecualian kedua Yaitu ada pada surat al-furqan Pada ayat Fihi muhana Di situ seharusnya Kalau sesuai kaedah Jadi harusnya dibaca pendek Tetapi dalam pengecualian itu Fihi muhana Dibaca panjang Walaupun sebelumnya adalah Di situ bacaannya sukun Fihi Bukan berharokat Baik semoga bisa dipahami Oleh sobat Quran semuanya Semoga bermanfaat Dan kita bisa mengamalkan Bacaan-bacaan Hukum-hukum Tajwid Di setiap Tilawah kita Kiroah kita Atau hafalan kita Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!